Intro Sabar baiknya adalah ketika bangsa kita berada di ambang pekerjaan dan bahkan benturan titik pasca pememutan suara kita semua sadar dan terpandir terpandir untuk menahan diri dan tetap menjaga keutuhan kita Alhamdulillah mimpi buruk itu tidak terjadi kita memilih persatuan bukan perpecahan karena evaluasi menyeluruh tentang sistem undang-undang dan penyelenggaraan pemilu perlu kita lakukan terutama bagi pihak pemerintah, parlement, dan penyelenggara pemilu tujuannya pemilu di masa mendatang bisa berlangsung lebih baik yang sudah baik kita pertahankan yang belum baik kita perbaiki itulah harapan Partai Demokrat saya yakin itu pula harapan rakyat kita pemilihan umum sebuah kontestasi politik untuk sebuah kekuasaan telah usai sementara pemilu mendatang masih jauh 5 tahun lagi tak baik dan malu kepada rakyat kalau saat ini kita mengulai lagi kontestasi baru apalagi jika semangat dan nafsunya adalah untuk mendapatkan kekuasaan di tahun 2024 juga tidak etis karena pemerintahan Presiden Jokowi yang kedua baru mulai melaksanakan tugasnya mari hormati pemerintah kita dan tentunya rakyat kita Partai Demokrat berpendapat saatnya kita menghentikan suasana permusuhan saatnya kita menghentikan politik yang membelah dan memisahkan saatnya pula kita kembali membangun hubungan antar kekuatan politik yang lebih damai dan menyatukan hubungan yang bernuansa kawan dan lawan harus kita ganti dengan hubungan antar mitra kemitraan untuk membangun bangsa kemitraan dan kebersamaan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi rakyat rakyat menghormati negara dan pemimpinnya negara dan pemimpin sahabat dan mengayomi rakyatnya dengan adil dan penurasa kasih sayang bersatu kita teguh bersama kita lebih kuat together we are stronger terima kasih 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 terima kasih